Dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menekankan ingin membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Prabowo menegaskan tak ada negara yang bisa maju tanpa pemerintahan yang bersih. Presiden pun mewanti-wanti seluruh pihak yang tak mau bekerja sama dengannya mewujudkan pemerintahan bersih untuk menyingkir. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo! Yang tidak mau bersama saya, pinggir! Arahan ini juga disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato perdanaannya 20 Oktober lalu. Presiden menegaskan semua pihak dan pejabat negara harus berani melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Salah satunya dengan memperbaiki sistem dan penegakan hukum. Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh. Penegasan anti korupsi juga ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam retret jajaran Kabinet Merah Putih. Secara khusus, Presiden meminta jajaran pembantunya tidak main-main dalam bekerja. Serta bekerja untuk rakyat dan tidak melakukan korupsi. Tim Liputan, Kompas TV.